Sebuah film dengan nuansa horror thriller yang sedikit dibalut unsur komedi, film Countdown bergabung dalam daftar panjang film horror yang rilis di tahun 2019. Film ini merupakan direktorial debut dari sutradara Justin D.S.E. untuk Featured Movie. D.S.E. sendiri sebelumnya lebih banyak berperan sebagai assistant director di luar kredit sutradaranya untuk beberapa film pendek seperti Lazimi, 2012, atau Boats, 2013. Countdown dibintangi oleh Elizabeth Lyle, Jordan Calloway, Talitha Eliana Bateman, dan Peter Facinelli menceritakan tentang aplikasi smartphone yang mampu memprediksi waktu kematian seseorang. Kalau film Happy Dead Day 2017 dengan sekualnya yang berjudul Happy Dead Day 2U 2019 menceritakan tentang bagaimana mematahkan timelope, maka Countdown menceritakan tentang bagaimana melewati waktu kematian yang sudah ditetapkan tersebut sedikit mirip dengan film final Destination. Queen Haris, seorang perawat, mengunduh aplikasi Countdown dan mendapati bahwa sisa waktu yang dia miliki hanya tinggal hitungan jam saja. Panik karena melihat korban-korban dari aplikasi yang sama, Queen mencoba untuk mencari jalan keluar, di mana dia bertemu dengan Matt Monroe yang juga mengalami hal yang sama. Konflik menjadi semakin runyam karena ulah Dr. Sullivan yang terobsesi dengan Queen, ditambah hubungan Queen dengan adiknya, Jordan, yang tidak akur semenjak ibu mereka meninggal. Sepanjang film, kita akan menyaksikan banyak sekuen horror yang sangat familiar seperti scan di ruang gelap atau momen-momen mengagetkan yang akan membuat kita sedikit terlompat dari kursi penonton. Sayangnya dari segi storytelling, plot twist Countdown terasa kurang kuat, bahkan sedikit dipaksakan. Sosok antagonis utamanya juga terasa kurang mengintimidasi meskipun cukup membuat kaget di momen-momen tertentu. Pun demikian, sentuhan komedi di film ini terasa cukup menghibur berkat penampilan PJ Birney dan Tom Segura. Selain itu, Countdown juga berusaha memberi ruang untuk kemungkinan adanya sekuel dengan sebuah twist di akhir film, namun, lagi-lagi terasa seperti dipaksakan dan kontradiktif dengan pesan yang ironisnya justru disampaikan secara tegas sepanjang film. Meskipun demikian, cukup menarik untuk ditunggu bagaimana eksekusi yang akan dilakukan untuk film kedua nanti jika benar-benar akan dibuat. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya.